Tekanan yang ada di botol ragul ini sangat kecil ya Bisa kalian lihat dari bar itu gak nyentuh ke satu bar Ini satu bar, lewat satu garis aja tipuser udah tembus mulus Halo buat semua pengendali air dimanapun kalian berada Sebelum kita mulai videonya, aku pengen minta lagi ke kalian ya Tekan tombol like-nya dan jangan lupa subscribe juga aja Terima kasih buat yang udah subscribe channel ini Secara gak langsung kalian juga membantu channel ini terus berkembang lah ya Jadi aku bisa lebih semangat buat update-update video-video yang terbaru Nah kita masuk ke pembahasan di video kali ini Ini yang pertama adalah CO2DI ragul yang aku buat ya Sebenernya udah lama ini udah pernah aku bahas di beberapa video sebelumnya Tapi masih ada aja pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sepele Ya mungkin dalam tanda kutip kalian baru terjun ke dunia CO2 ragul Yang sistem gel kayak gini ya Nah disini aku mau memperjelas cara mungkin dari perakitan kali ya Dari produk yang aku buat CO2 gel aquarealistik yang bisa kalian beli di Tokopedia ataupun di Sopi Atau mungkin kalian pengen bikin sendiri juga gak masalah Nah disini aku mau kasih tau cara yang mungkin bisa mempermudah kalian dalam perakitan lah ya Kita langsung aja ke step yang pertama Nah seperti yang kalian tau di step pembelian CO2 gel aquarealistik yang aku jual di Tokopedia ataupun Sopi Itu sudah ada dapet sticker panduan ya Jadi disitu takarannya sudah jelas aku cantumkan Tapi disini bakalan aku jelaskan lagi biar bisa kalian tangkep lah ya Jadi step pertama yang biasa aku lakukan biar simple waktu kita mau ngeracik lagi itu Bikin aja langsung 4 botol sediakan 4 botol kayak gini ya Jadi langsung gula yang 1 kilo tadi kalian campur aja dengan 1 saset agar-agar yang udah aku kasih di paket pembelian Atau mungkin kalian yang bikin sendiri kalian bisa beli Kalian bisa gunakan merek lain seperti Nutrizel dan kawan-kawan lah ya Terus airnya kalian cuma cukup gunakan gak usah terlalu banyak ya Setengah tapi kurang lah Kurang dari setengah botol ukuran yang kayak aku pegangnya nih Ini kalau gak salah 350 ml ya Kalau sudah kalian bikin buat 4 botol sekalian Nanti ketika CO2 yang ada di tank yang kalian pakai itu sudah mau habis Kalian bisa isi dulu menggunakan saset ragi yang udah aku sediakan Ataupun kalian yang pakai ragi sendiri ya Biar gak repot Jadi ketika kalian pakai 1 botol ini kalian bisa gunakan 2 kali Kalau saran aku cukup 2 kali Karena ketiga kalinya itu reaksi yang dihasilkan gak bakal maksimal Jadi 4 botol tadi bisa awet Nah dari paket pembelian CO2 gel yang aku jual CO2 ragul gel yang aku jual itu Kalian dapat 2 saset ragi dan soda yang udah aku campur ya Jadi 1 kali pemakaian untuk 1 botol itu cukup pakai 1 saset aja Takarannya juga sudah ada aku rincikan di sticker panduan yang ada di paket pembelian Cuma kalau kalian yang bikin sendiri aku kasih tau aja raginya itu 8 gram Terus sodanya 8 gram ataupun kurang gak masalah Karena itu hanya membantu buat mempercepat proses reaksi aja sih Di paket pembelian CO2 itu aku udah gak gunakan checkpad lagi ya Jadi bubble counternya yang dulu itu model kayak gini atas dan bawah Minusnya ketika kalian gak bisa ngakalin Kalau aku biasanya itu ketika awal dimasukkan ragi dan nunggu reaksi Di bagian tutup botol dan selang itu aku lipat ya Jadi biar reaksinya mengumpul dulu Baru selang aku pasang ke bagian bubble counter untuk model yang kayak gini Nah sekarang bubble counternya udah aku upgrade aku ganti Pakai model yang 2-2 input dan outputnya itu ada di bagian atas Jadi ketika kita isi air dan masuk pasang ke selang si CO2nya Air gak bakal turun Jadi airnya tetap aman bakalan tetap disini sampai reaksi terjadi Lebih simpel ya Nah untuk reaksi racikan raginya tadi Kalian cairkan menggunakan air hangat ya biar cepat Jadi memicu raginya aktif menggunakan air hangat Untuk isi airnya kalian jangan sampai isi penuh Jadi isi aja sekitar hampir ke perbatasan lengkungan leher botol ini ya Jadi biar ada rongga Ketika reaksi si ragi memakan gula tadi Memunculkan gelembung ataupun buih-buih Biar masih ada jeda dia gak sampai masuk Tapi kalaupun itu terjadi si buihnya masuk Bakalan disaring ataupun dipenetrasi oleh si botol bubble counter tadi Nah jadi kegunaan bubble counter tadi Mengantisipasi misalnya reaksi si ragi dan gula tadi masuk ke selang ya Jadi bakalan disaring di bagian bubble counter Nah terus pertanyaan selanjutnya yang sering banget ada kalian tanyakan Mungkin di komentar sampai ada yang japri langsung ke WA ya Kenapa aku lama balas respon WA kalian ya Karena di luar aquascape sendiri aku ada kegiatan lain Jadi ya kalau misalnya aku lama balas dimaklumin aja Kenapa si dipuser ngeluarkan kayak jelly gimana ya Kayak busa-busa putih ya gitu ya Itu sebenarnya biofilm Nah kalau misalnya kalian gunakan bubble counter Si biofilm yang keluar lewat dipuser tadi Bakalan lebih sedikit ataupun lebih lama lah dia keluarnya Tapi ketika kalian bersihkan terus ketika dia muncul lagi Mungkin hanya sekali atau dua kali kalau kalian menggunakan bubble counter Seterusnya dia bakalan aman sampai kalian ganti racikan ragi Ataupun racikan yang ada di ragul ya Nah kalau pun misalnya kalian nggak menggunakan bubble counter Sebenarnya nggak masalah Cuman minusnya kalian harus sering pantau dipuser kalian buat dibersihkan Jadi jangan sampai dibiarkan Karena itu bisa berakibat mampet Dan akhirnya ya fatal bisa meledak dan lain-lain Dan saran aku ya kalau bisa pantau aja sih Nah dari paket pembelian kalian itu langsung dapat dipuser yang low pressure ya Jadi tekanan rendah yang dihasilkan ragul pun dia sudah langsung bereaksi Jadi lebih stabil lah keluarannya Kalau kalian menggunakan dipuser yang pada umumnya mungkin memang direkomendasikan Tembus di satu bar ke atas Biasanya untuk kisot ataupun tabung Itu beresiko banget meledak Ataupun mungkin di hari ke-10 atau hari ke-15 reaksi terjadi Dia bakalan berkurang lah istilahnya hasil reaksinya tadi keluar dari dipuser Jadi dipusernya mengeluarkan CO2 nggak bakal maksimal Karena ketahan sama si dipuser tersebut Makanya kenapa dipusernya itu aku bikin semaksimal mungkin Mungkin beberapa dari kalian ada yang kadang bingung Kenapa nggak keluar tunggu aja Jadi reaksi mungkin agak ketahan Cuman banyak dari kalian sebenarnya dari di deskripsi penjualan pun sudah aku tulis Ataupun kalian yang buat DIY Kalian harus gunakan botol yang basicnya memang untuk soda ya Karena tutup botolnya sendiri itu dibuat untuk botol yang soda Kalaupun kalian menggunakan pokari Botol pokari ataupun botol yang masuk dengan tutupnya Kalian harus bisa effort buat memastikan Nggak ada kebocoran ataupun rembes di bagian tutup botol Nah kalaupun misalnya dalam waktu 1-2 jam itu nggak ada reaksi Kalian coba pastikan tenggelamkan semua equipment yang kalian siapkan Seperti sambungan dari selang botol ke bubble counter Dan bubble counter ke dipuser itu kalian cemplungin aja ke dalam air semua Lihat ada gelembung-gelembung nggak keluar Kalau misalnya ada gelembung keluar dari sambungan ataupun dari mana Sudah dipastikan nggak bakal tembus ke dipuser Karena hasil reaksi CO2-nya tadi keluar lewat rembesan tadi ya Kita langsung aja mulai ngeracik disini bahan udah aku siapin semua Di botol ini air hangat untuk ragi dan sodanya juga udah aku siapin Ini agar-agar yang udah aku bikin stok ya Jadi sekali bikin itu langsung 4 botol 1 kg dibagi 4 berarti 250 gram Ini ada bubble counter juga nanti bakalan aku isi Aku kasih tau caranya juga Sekarang aku siapin equipmentnya dulu Pasang selang ke bagian tutup botol ya Kalau kalian mau lebih mudah masangnya bisa dipanasin aja dulu si selangnya biar gampang masukin Langsung masukin juga nggak masalah Kalau sudah tinggal raginya aja lagi dimasukin ke dalam botol yang udah kita isi dengan air hangat Jadi satu kali ngeracik itu gunakan satu saset yang udah aku sediakan Ataupun takaran yang udah aku sebutkan tadi lah ya Kalau yang di saset pembelian CO2 gel di online shopku Itu udah aku racik jadi satu semua jadi tinggal kalian masukkan aja Misalnya aku kocok sampai larut Kemudian langsung aku masukkan ke dalam botol agar-agar yang udah kita buat sebelumnya ya Satu lagi yang jangan sampai kalian lupakan Jadi di bagian leher botol harus kalian pakaiin seal tip ya Ini wajib sih menurut aku jadi mengantisipasi rembes tadi Kalau sudah kayak gini tinggal pasangin ke tutup botolnya aja Nah trik yang biasanya aku lakuin sambil nunggu tekanannya terjadi itu Biasanya di bagian selang aku lipat ya Di bagian selang itu aku lipat Terus aku ikat pakai karet Udah kayak gini aja sih Kemudian biasanya aku goyang-goyang kayak gini Biar bisa lebih cepat bereaksi lah Oh iya sebelum kalian masukkan ragi dan gulanya tadi Usahakan agar-agarnya kalau bisa kalian tusuk lebih dulu ya Biar mengantisipasi si agar-agar bagian bawah ini Mengangkat ke bagian atas dan mendorong bisa masuk ke bagian sini airnya Karena cairan ragi dan soda tadi bisa aja dia rembes ke bagian bawah dan akhirnya reaksi terjadi di bawah Gasnya ngumpul di bawah dan mendorong agar-agar yang ada di bagian bawah ke atas Berbahaya banget kalau menurut aku Dan ini udah mulai keras sih sebenarnya Nah disini aku mau ngisi air di bubble counternya Untuk ngisi air di bubble counter itu tinggal kalian celupin aja ke dalam air full ya Celupin sampai tenggelam dan airnya bakalan masuk langsung ke dalam bubble counter Nah kelebihan dari bubble counter yang ini tuh Kalau kita sudah isi air sudah nggak takut tumpah lagi Jadi lebih simple lah lebih gampang cara penggunaannya Nah disini aku mau pakein pressure gauge ya Jadi kalian bisa lihat tekanan yang ada di dalam botol ini yang dihasilkan itu Berapa bar sampai bisa nembus ke dipuser Takutnya kalian masih bimbang lah kalau ini memang dipuser yang kita buat untuk tekanan rendah ya Nah untuk masang selang yang dari botol ke dipuser Harus kalian perhatikan nih yang bagian input itu yang ada selang ke bagian bawah ya Jangan sampai kebalik Kalau kebalik nanti malah air yang ada di botol bubble counter bakal naik ke dipuser Jadi pastikan yang dari botol agar-agar ataupun raginya tadi Ke bagian yang selangnya sampai ke bawah Bisa dilihat kok dari sini kelihatan Yang botol bubble counter ke dipuser itu Yang bagian pipa yang nggak ada selang ke bagian dalam ya Kalau sudah kepasang semua kayak gini Lipatan karetnya udah bisa dibuka aja langsung Nah sambil nunggu tekanannya Nanti aku sambung lagi videonya Nah sekarang kurang lebih udah hampir berapa ya 11 jam 10 jam ya 10 jam karena aku malam tadi ketiduran Ini jam 9 lewat 55 ya Kurang lebih 10 jam Reaksi udah stabil terjadi Dan yang harus kalian ketahui Tekanan yang ada di botol ragul ini Sangat kecil ya Bisa kalian lihat dari bar itu Nggak nyentuh ke satu bar Ini satu bar Lewat satu garis aja Dipuser udah tembus mulus Nah ini dia lari ke atas Karena nggak ada arus sama sekali ya Di dalam tank ini Karena filtrasinya Nggak pakai filtrasi Hanya sekedar sprayer aja Nah jadi Kalau kalian yang masih penasaran Ataupun pengen nyobain Ataupun yang masih bingung Kenapa dalam waktu 4, 5, 6 jam Kok nggak ada reaksi yang terjadi Coba cross check dulu Ada kebocoran atau nggak Kalau memang sudah ada Buih yang terjadi di bagian atas ya Kalaupun ada cairan yang ngendap Kayaknya kayak gini Itu nggak masalah Karena ini udah aku mix Campuran yang aku kasih Dari awal pembelian itu Aku mix dengan ragi tape Yang modelnya Bulat-bulat itu Yaitu udah aku campur Sama si permipan dan soda Nah jadi Ya diputernya memang buat tekanan rendah Zuman saran aku Sebelum reaksinya terjadi Si diputernya tadi Jangan langsung dimasukin dalam air Jadi biarin aja dulu Di luar Nanti ketika bubble counter Bubble counter sudah keluar kayak gini Udah stabil Baru diputernya masukkan Nah disini juga ada Yang sama ya Menggunakan Sistem yang sama juga Dengan takaran ragi yang sama Tapi ini sudah berjalan 4 hari Tuh Stabil dan bubble nya Halus sih Kalau banyak yang tanya Kira-kira Sukses nggak sih uang Pake ragul Buat main tanaman karpet Ya kalian bisa lihat sendiri Tank ini kemarin Main rotala juga subur Tapi kemarin Waktu nggak keurus Akhirnya Aku putusin daripada cacat Rotalanya aku cabut Dan aku ganti semua Menggunakan monte carlo ya Tanaman karpet Yang bagian depan Sudah ngarpet Udah tebal juga Tapi yang belakang Baru kita tanam Kurang lebih 9 hari Tapi udah mulai Ngarpet Udah mulai kelihatan Tuh Jadi ya udah Videonya ini aja dulu Nah semoga kalian bisa nangkep Dengan apa yang aku jelasin Di video kali ini Kalau misalnya Masih ada yang Bingung Ataupun belum paham Kalian bisa komen di bawah Biar kita diskusi di bawah ya Tapi cuma seputar Di CO2 aja dulu Biar intens Di video kali ini Pembahasannya tentang CO2 Nah akhir kata Jangan penelalah Buat maintenance Rawat airmu Biar airmu yang merawat tanamanmu Dan Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu